PEMIRSA JELANG PILKADA 2020 Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Barat mewaspadai berbagai pelanggaran pemilu yang akan terjadi pada PILKADA 2020 di Jawa Barat. Berkaca dari pelaksanaan pemilu 2018 dan 2019, Bawaslu Jawa Barat mengidentifikasi kasus pelanggaran akan terulang, khususnya netralitas ASN dan politik uang. Dari 8 kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menggelar Pesta Demokrasi, Bawaslu Jawa Barat mengintensifkan pengawasan di 3 daerah yakni Indramayu, Cianjur, dan Pangandaran. Tiga daerah ini merupakan paling rawan terjadi pelanggaran. Karena ini adalah strategi pencegahan sebagai early warning system terhadap berbagai potensi digunakan pelanggaran yang mungkin terjadi. Indeks kelawanan PILKADA ini akan bermanfaat untuk bisa kita tepat menyusun strategi pengawasan, termasuk pencegahan ya, pencegahan pengawasan dan penindakan. Bu, sementara yang dinilai daerah paling rawan di 8 kabupaten dan kota ini yang mana ya Bu? Kalau lihat dari sejarah potret PILKADA 2015, dari 8 kabupaten dan kota ini yang paling tinggi tingkat pelanggarannya adalah Indramayu. Kasusnya paling tinggi dibandingkan yang lain dan kota Depok yang paling sedikit. Dengan adanya berbagai catatan dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya, bahwa selu Jawa Barat akan menentukan langkah dan strategi baik dalam upaya pencegahan maupun pengawasan. Seperti diketahui pada tahun 2020 nanti di Jawa Barat terdapat 8 kota dan kabupaten yang menggelar PILKADA selerentak. Yakni Kabupaten Bandung, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Tasik Malaya.